Nah tadi sudah sempat saya singgung di awal ya Sinsia bahwa selain pejabat negara yang hadir ada juga masyarakat umum yang ikut juga datang mengucapkan selamat juga kepada para mempelai dan juga keluarganya salah satunya tadi saya sebut adalah Suparto, penjahit mangkadan Presiden Jokowi Dodo ia menjadi satu dari ribuan tamu undangan yang berkesempatan menghadiri resepsi pernikahan Putra Jokowi, Kaisang Pangarap dan Erina Gudodo. Lalu seperti apa pengalamannya secara langsung saat mengucapkan selamat, doa untuk Kaisang dan Erina? Apakah deg-degan juga memberikan ucapannya? Sudah bergabung bersama kami tentunya di laporan khusus Kompas TV dengan Pak Suparto di Solo, Jawa Tengah. Selamat malam Pak Suparto, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Parto sudah menyempatkan untuk bergabung bersama kami untuk sharing cerita nih. Pak Suparto mungkin bisa diceritakan ke kita tadi pagi, kira-kira berangkat pukul berapa Pak? Untuk ke tempat acara Tasya Kuran mempelai? Ya, karena saya menyadari bahwa kesihatan itu pasti kami gitu, saya mulai berangkat dari rumah jam 6 Pak. Dari rumah jam 6, jaraknya itu memang cukup jauh atau seperti apa? Ini dekat sih. Dekat ya? Kalau dari rumah jam 6, untuk sampai di lokasi. Untuk ketemu dengan mempelai dan kedua pihak keluarga yang berbahagia pada pukul berapa tuh Pak kalau boleh sharing? Jam 11. Oke, tadi pas ketemu Pak dengan kedua mempelai dan juga bersama dengan keluarganya, tadi ngucapin apa nih saat bertemu dan pas salam-salamannya gimana sih obrolannya tadi Pak? Ya, mengucapkan selamat pada Mas Kaisang dan Mbak Irina Tudono. Selamat memasuki di sini, terima kasih. Itu seperti yang lain. Iya. Kalau ke Pak Jokowi dan keluarga dari mempelai perempuan juga ada ucapan khusus mungkin Pak yang Bapak kasih ke mereka berdua? Diri Bilas, Bapak. Oke. Bapak tadi saat datang ada persiapan khusus nggak Pak? Apakah ada menyiapkan baju khusus mungkin? Ada. Ya? Boleh di-sharing ke kita Pak? Jadi setelah kita mendapatkan udangan itu, selantung kita menyiapkan ini kain yang akan saya jahit untuk mendatang secara hari minggu ini. Dan itu nyiapinnya baru kemarin atau udah jauh-jauh hari itu Pak nyiapin bajunya? Ya, satu minggu itu sebelumnya. Satu minggu ya. Nah, Pak mungkin bisa cerita ke kita seperti apa pengalaman Bapak saat menghadiri acara yang memang ini kan acaranya bisa dikatakan seperti pesta rakyat ya. Bahkan seluruh masyarakat ataupun warga di Solo ini ikut merasakan kebahagiaan dari kedua mempelai. Ya, kami masyarakat kecil merasa sanggah karena ikut diundang dan merasa senang. Ini terbukti saat beliau ini melambetkan tangan menyapa masyarakat itu. Antusias sekali. Cicipin makanan apa, Pak? Di sana, Pak? Kalau makannya bagi saya nggak penting, Pak. Oke, jadi yang penting ketemunya ya, Pak ya? Yang penting ketemunya, doanya dan harapannya ya, Pak ya? Iya, iya. Tapi boleh cerita juga dong, Pak, pas pertama kali dikasih tahu atau dikasih undangan nih buat datang ke resepsi pernikahan Kaisang Erina ini, itu dari Pak Jokowi langsung? Atau gimana tuh cerita awalnya, Pak? Ini lewat keluarga, Pak. Oke. Gimana tuh, Pak? Saat itu komunikasinya gimana tuh? Ya, putusan beliau datang ke penjahit saya menyerahkan undangan ini. Oke, jadi memang karena sudah cukup lama mengenal, sudah punya hubungan baik dan langsung menerima undangan gitu ya, Pak ya? Iya, iya. Pak, boleh di-share nggak ke kita kemarin? Eh, sorry, tadi pagi itu sempat foto-foto nggak, Pak? Sempat selfie nggak, Pak? Nggak boleh. Nggak boleh? Oh, karena memang ini peraturannya saklek ya? Tadi kan kita juga sempat dengar ya, MC bahwa tidak boleh selfie gitu ya, Pak ya? Iya, iya. Sempat coba-coba buat selfie nggak, Pak, tadi di dalam? Nggak, nggak berani. Nggak berani. Ngikutin aja ya, Pak, manut wanya ya, Pak. Iya, iya. Kemudian, Pak, yang Bapak kenal nih dari sosoknya Kaisang, apakah Bapak sendiri secara pribadi? Karena kan Bapak kan sebagai penjahit yang kenal betul lah dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi kenal betul dengan Bapak. Sering dibantu untuk jahitin baju lah dan segala macemnya. Tapi kalau Bapak pribadi ke Kaisang pernah ngobrol langsung, pernah komunikasi langsung, Pak? Pernah sekali waktu malam-malam datang ke Tyler, tapi beliau tidak banyak ini, tidak banyak di darah. Kapan tuh momennya, Pak? Sudah agak lama sih. Masih di tahun ini nggak ya, Pak? Nggak, udah. Pak Suparto, Pak Suparto ini mengenal Pak Jokowi sudah berapa lama? Kalau boleh cerita, Pak Jokowi ini langganan sama Bapak untuk menjahit pakaian. Apakah sekarang masih suka terima order nih? Mulai dari beliau jadi wali kota, Pak. Dari beliau masih menjadi wali kota ya? Lama juga ya. Sampai sekarang masih pesan di Bapak? Alhamdulillah masih. Masih pesan di Bapak? Iya. Masih ingin nggak sih Pak, paling pertama kali Pak Jokowi minta bantuan jahitin apa gitu? Masih, jadi saat beliau jadi wali kota awal-awal itu, saya disuruh bikin pakaian dinas darian. Berapa potong, Pak, waktu itu? Tiga potong. Dan itu proses berapa lama tuh, Pak? Bikinnya buat Pak Jokowi ini, kan Pak Jokowi juga saat itu masih menjabat aktif sebagai wali kota, karena apalagi agendanya cukup padat luar biasa. Itu bisa bikin bisa berapa lama jadinya tuh? Tepat, tiga hari bisa terselesaikan. Bisa terselesaikan ya. Oke, Pak Suparto, apa kira-kira yang bisa Bapak sampaikan mungkin terkait dengan harapan? Karena ini kan menjadi hajatan terakhir, karena ini putra bungsu dari Presiden Jokowi yang menikahkan anaknya. Ada tidak harapan yang ingin Bapak sampaikan yang mungkin tadi saat Bapak hadir dalam acara Tasyakuran belum sempat terucapkan? Ya, harapan kami, harapan saya dan keluarga mendoakan Bapak Jokowi yang telah kampung ya, kalau bahasa Jawa kan sudah mentah dan menikahkan putra putrinya. Yang terakhir, semoga kesehatan beliau selalu diberi. Terima kasih, Pak Suparto yang sudah berbagi cerita kepada kami di Kompas TV. Dan juga harapannya dan doa yang sama juga seperti kita di sini, agar kedua mempelai bisa selalu bahagia dan juga bisa mengarungi batera rumah tangga dengan baik. Sampai kakek nenek, tadi kalau kata pesan Pak Jokowi ya. Sampai akhir hayat dan Pak Suparto juga kami doakan sehat selalu ya Pak ya. Semoga tetap bisa nih kalau ada bantuan-bantuan lagi nih Pak Jokowi buat jahitin baju dan segala macam, kami masih tetap kuat, masih tetap sehat dan jalanin sebuah jahitnya selalu bersama keluarga ya Pak Suparto. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam Pak. Selamat malam.